Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat rajuters kembali lagi dengan saya Dijah di channel Gebrina Crochet Oke teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat bunga yang sedang viral dan harganya sungguh tidak masuk di akal ya apalagi kalau bukan monstera farigata atau janda bolong nah bagi teman-teman yang kreatif mungkin ini bisa dicoba ya klik subscribe like comment dan share sebelum melanjutkan menonton klik juga gambar notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya Oke disini teman-teman perlu menyiapkan bahan berupa benang ini saya menggunakan benang policerium juga warna putih dan hijau pastinya kemudian teman-teman juga perlu menyiapkan hack pen saya menggunakan hack pen nomor tiga gunting korek dan ini juga penting ya yaitu kawat kawat khusus untuk membuat bunga kita mulai saja terlebih dahulu kita akan merajut menggunakan benang warna hijau ya Oke kita buat dulu slip knot dan buat rantai sebanyak 30 kali cara membuat chain atau rantai bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya ya Oke teman-teman sekarang selesai 30 rantai kita akan merajut ke baris berikutnya ini sekaligus kita rajut bersamaan dengan gawatnya atau tangkai daun monstera nya caranya seperti ini kita ukur ukuran kawatnya ini sejajar dengan rantai 30 tadi kita lebihkan sekitar 1 cm saja caranya buat single crochet pada bagian ujung hack pen ini lubang berikutnya nah jadi hack pen berada di bawah kawat lalu kita bledetkan buat single crochet oke seperti ini kemudian kita lanjut ke lubang berikutnya masukkan hack pen kemudian ambil dari bawah kawat kemudian tarik benangnya ini buat single crochet lubang berikutnya sama pastikan ini hack pen berada di bawah kawat dan benang ini berada di atas kawat lalu tarik buat single crochet oke ini sudah 3 single crochet pastikan sampai ke bagian chain yang pertama tadi rantai pertama tadi itu jumlahnya ada 29 single crochet ya kita lanjut oke seperti ini tadi sudah 3 single crochet dan 29 oke seperti ini jadi kawatnya sekalian masuk ya kita sesuaikan dulu ini saat kita tarik seperti ini jadi ini bagian kawat ini kita tekuk supaya nanti kawatnya itu tidak lepas seperti ini kita lanjut merajut ke bagian ini setelah tadi 29 single crochet kemudian kita tambahkan satu rantai oke kita lanjut ke bagian ini kita putar balik langsung kita buat single crochet sebanyak dua kali pada masing-masing lubang kita isi satu single crochet satu lubang berikutnya dua seperti ini kemudian pada lubang berikutnya kita isi masing-masing satu double crochet sebanyak empat kali oke lubang berikutnya satu double crochet dua double crochet selanjutnya pada lubang berikutnya kita isi lagi masing-masing satu single crochet sebanyak dua kali satu single crochet lubang berikutnya satu single crochet oke seperti ini ya jadi tadi ini dua single crochet 4 double crochet 4 double crochet 2 single crochet lanjut kita buat rantai sebanyak enam kali satu dua tiga empat lima enam kemudian kita balik posisinya seperti ini oke saya ulangi nah kita balik nah kita balik seperti ini dan kita skip tiga lubang 123 kita akan membuat slip stitch di lubang keempat atau di bagian tertinggi ini ya slip stitch buat satu rantai buat satu rantai kemudian posisinya kita balik lagi seperti semula seperti ini dan kita akan merajut dalam space ini buat single crochet sebanyak dua kali satu dua hdc sebanyak satu kali half double crochet satu kali kemudian lanjut double crochet sebanyak lima kali masih dalam space yang sama satu dua tiga double crochet empat double crochet lima double crochet jadi polanya dua single crochet satu half double crochet dan lima double crochet dalam space yang sama oke kita lanjut ini kita skip satu atau kita kosongkan satu lubang nah disini kita tidak isi lanjut ke lubang berikutnya lubang kedua buat satu single crochet lubang berikutnya satu single crochet lubang berikutnya satu single crochet jadi jumlah ada tiga single crochet masing-masing lubang kita isi satu buat lagi 6 rantai oke seperti ini kemudian posisinya ini kita balik lagi kita skip lima lubang kita kosongkan lima nah kita buat sleeve stitch di lubang ke enam disini oke oke seperti ini kemudian buat satu rantai lalu kita balik lagi posisinya oke kita rajut dalam space ini dengan pola dua single crochet satu half double crochet satu half double crochet dan tujuh double crochet satu dua tiga double crochet empat double crochet lima enam dan tujuh double crochet oke seperti ini kemudian kita lanjut ini kita skip dua lubang oke tidak kita isi ya dua lubang kita kosongkan satu dua kita rajut di lubang ketiga dengan single crochet sebanyak tiga kali masing-masing lubang kita isi satu single crochet dua tiga single crochet kemudian buat rantai sebanyak delapan tiga empat lima enam tujuh delapan kita balik posisinya lalu ini kita kosongkan tujuh lubang satu dua tiga empat lima enam tujuh kita buat slip stitch di lubang ke delapan nah disini slip stitch kemudian satu rantai kita balik lagi posisinya kita akan membuat di space ini dengan pola dua single crochet satu half double crochet dan dua belas double crochet di lubang yang sama ya buat double crochet sebanyak dua belas kali dan ini sudah selesai dua belas double crochet kita lanjut ke daun berikutnya kita skip dua lubang kita kosongkan dua lubang kita buat single crochet di lubang ketiga nah kita buat sama seperti ini daun buat satu single crochet lubang berikutnya satu single crochet lubang berikutnya satu single crochet jadi single crochet sebanyak tiga kali jadi single crochet sebanyak tiga kali masing-masing lubang kita isi satu lanjut buat rantai sebanyak delapan kali oke kemudian kita balik posisinya dan kita skip delapan lubang kita buat slip stitch di lubang ke sembilan atau di bagian tertinggi dari daun ini ya kemudian buat satu rantai lalu kita balik lagi posisinya kita rajut di bagian space ini seperti ini buat dua single crochet satu dua kemudian satu half double crochet kemudian buat double crochet sebanyak 15 kali oke seperti ini kita lanjut ke daun berikutnya kita skip satu lubang kita buat single crochet di lubang kedua satu dua tiga masing-masing lubang kita isi satu single crochet nah ini sisa dua lubang ya pada bagian ujung lanjut dengan delapan rantai kita balik lagi posisinya dan ini kita skip 9 lubang kita kosongkan 9 lubang ya dan kita buat slip stitch di lubang ke 10 atau teman-teman bisa lihat nanti di bagian tertinggi daun yang ini kemudian satu rantai kita balik lagi kita akan merajut dalam space ini ini sama seperti tadi dua single crochet satu dua satu half double crochet kemudian 17 double crochet masih dalam space yang sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pada lubang terakhir ini kita buat satu single crochet kita skip satu ya skip satu lubang buat satu single crochet di lubang kedua kemudian kita slip stitch di bagian ujung ini pastikan ini slip stitchnya tepat pada bagian tengah ujung ini ya Nah di sini slip stitch kemudian buat satu rantai lalu kita gunting benangnya Nah untuk bagian ini sudah selesai untuk bagian warna hijaunya sekarang kita akan melanjutkan bagian warna putih pada bagian ini kita mulai dari sini jadi ini posisinya kita balik ya Nah seperti ini kita akan memulai masuk dengan benang warna putih dari bagian ujung ini masukkan benang warna putih pada bagian ujung daun nah disini kemudian buat satu rantai oke lanjut dengan masing-masing lubang kita isi satu single crochet sebanyak tiga kali satu lubang berikutnya dua lubang berikutnya 3 single crochet kemudian kita lanjut pada lubang berikutnya isi dengan double crochet sebanyak empat kali masing-masing lubang kita isi satu double crochet satu double crochet dua double crochet tiga double crochet dan empat double crochet masing-masing lubang kita isi satu ya kita lanjut pada lubang berikutnya buat satu single crochet lubang berikutnya kita buat satu single crochet jadi polanya dua tiga single crochet 4 double crochet dan dua single crochet buat rantai sebanyak enam kali jadi ini polanya sama seperti bagian hijau tadi ya Hai setelah kita buat rantai enam kita balik posisinya lalu kita kosongkan tiga lubang kita buat slip stitch di lubang keempat buat satu rantai lalu kita balik lagi sama seperti tadi buat dalam space ini dua single crochet satu half double crochet dan lima double crochet jadi polanya sama seperti pada bagian daun yang berwarna hijau lima double crochet oke seperti ini sama seperti ini ya polanya kemudian kita lanjut ini kita skip satu lubang kita lanjut buat single crochet pada lubang kedua buat sebanyak tiga single crochet masing-masing lubang kita isi satu single crochet satu dua tiga kemudian buat lagi rantai sebanyak enam kali sama seperti tadi satu dua tiga empat lima enam kita balik posisinya oke seperti ini lalu kita skip lima lubang satu dua tiga empat lima kita buat slip stitch di lubang yang ke enam oke kemudian satu rantai kita balik lagi kita akan merajut di space ini dengan pola dua single crochet kemudian satu half double crochet dan tujuh double crochet lanjut ini kita skip dua lubang 12 tidak kita isi ya kita rajut dengan single crochet di lubang ketiga nah disini satu single crochet lubang berikutnya satu single crochet oke lubang berikutnya satu single crochet lubang berikutnya satu single crochet jadi tiga single crochet buat lagi rantai sebanyak delapan kali lalu kita balik dan ini kita skip eh tujuh kali kita buat slip stitch di lubang kedelapan oke seperti ini buat satu rantai lalu kita balik lagi buat dua single crochet satu half double crochet dan dua belas double crochet oke selesai 12 double crochet kita lanjut skip satu lubang buat lagi single crochet pada lubang kedua selesai 12 double crochet sebanyak tiga kali masing-masing kita isi satu single crochet oke kemudian buat rantai delapan balik posisinya kita skip delapan lubang buat slip stitch di lubang kesembilan sini lalu buat satu rantai kita balik lagi dua single crochet satu half double crochet dan 15 double crochet masih dalam space yang sama oke selesai 15 double crochet kita skip satu lubang buat single crochet pada lubang kedua satu lubang berikutnya dua lubang berikutnya tiga single crochet oke seperti ini buat lagi rantai delapan satu half double crochet dan 15 double crochet 17 double crochet sudah selesai sampai ke bagian ini jadinya seperti ini kemudian kita lanjut ini kita skip satu lubang kemudian buat single crochet di lubang kedua buat single crochet sebanyak satu kali kemudian kita slip stitch pada bagian tengah ujung daun oke di sini slip stitch kemudian buat satu rantai dan benangnya kita cut oke ini sudah jadi untuk daunnya tinggal kita rapikan ya dan sisa benangnya kita tarik ke bagian belakang daun supaya nanti di depan bagian depan daun tidak kelihatan nah setelah daun monsteranya kita rajut kemudian kita akan merapikan bagian batang daunnya dengan dengan menggunakan benang warna hijau ini kita menggunakan lem tembak ya caranya kita lilitkan saja benangnya pada bagian batang ini batangnya jika ingin dipanjang pendekkan bisa teman-teman lipat atau bisa dipotong saja bagian kawat yang kelebihan ya caranya seperti ini kita beri lem kemudian kita lilitkan benang berwarna hijau pada kawat dan usahakan itu lilitannya kencang ya teman-teman supaya nanti tidak mudah lepas selamat menikmati selamat menikmati dan ini dia Monstera Farigata atau janda bolongnya sudah siap kita pajang di fas atau di dalam pot demikian selamat mencoba semoga mudah dibahami dan semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati